Halo Sobat Sport, selamat datang, di channel ini. Update seputar badminton, mengenai jadwal Indonesia Master 2022, di hari ketiga. Berikut jadwal pertandingan babak 16 besar, Indonesia Master 2023, hari ketiga. Sebelum dilanjut, Sobat Sport, bisa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Berikut jadwal pertandingan babak 16 besar, Indonesia Master 2023, hari Kamis, tanggal 26 Januari tahun 2023. Partai ke satu, di sektor ganda putra, pasangan ganda putra Indonesia, Sabar Gutama dan Reza Pahlevi, berhadapan dengan wakil China, He Ji Ting, Zhou Haodong. Head to Head, keduanya belum pernah bertemu. Pertandingan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, di Court 2, live di iNews TV dan Spot TV. Kedua, keduanya belum pernah bertemu. Partai keempat, di sektor tunggal putra. Antoni Sinisuka Ginting dari Indonesia, berhadapan dengan tunggal putra China, Si Yuki. Head to Head, dalam tujuh kali pertemuan, Antoni Ginting, menang satu kali dan kalah enam kali, atas Si Yuki. Pertandingan dimulai pukul 11 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di iNews TV dan Spot TV. Selanjutnya, partai keempat, di sektor ganda putri. Pasangan ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu, Siti Fadya Ramadhan Ti, berhadapan dengan ganda putri China Taipei, Hu Lingfang, Lin Xiao Min. Head to Head, keduanya belum pernah bertemu. Pertandingan dimulai pukul 11 waktu Indonesia Barat, di Court 2, live di iNews TV dan Spot TV. Selanjutnya, partai kelima, di sektor tunggal putri. Putri Kusuma Wardani dari Indonesia, jumpa lawan berat, asal Korea Selatan, An Se Yang. Head to Head, dalam tiga kali pertemuan, putri KW, kalah tiga kali, atas An Se Yang. Pertandingan dimulai pukul 11.40 waktu Indonesia Barat, di Court 2, live di iNews TV dan Spot TV. Kemudian, di partai ke-6, tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariksa Tunjung, berhadapan dengan He Bingjiao, dari China. Head to Head, dalam empat kali pertemuan, Gregoria Mariksa Tunjung, menang satu kali dan kalah tiga kali, atas He Bingjiao. Pertandingan dimulai pukul 12.20 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di iNews TV dan Spot TV. Tunggal putra Indonesia, Ciko Aura Dwiwardoyo, berhadapan dengan Lohka An Yew dari Singapura. Head to Head, dalam empat kali pertemuan, Ciko Aura Dwiwardoyo, kalah empat kali, atas Lohka An Yew. Pertandingan dimulai pukul 12.20 waktu Indonesia Barat, di Court 2, live di iNews TV dan Spot TV. Partai ke-7, di sektor ganda putra, Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya, berhadapan dengan menara kembar asal China, Liu Yuchen, Pao Suanyi. Head to Head, keduanya belum pernah bertemu. Pertandingan dimulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di iNews TV dan Spot TV. Selanjutnya, di sektor Tunggal Putra, pertandingan antara dua wakil Indonesia, antara Jonathan Christie, berhadapan dengan Cesar Hiren Rustavito. Head to Head, dalam empat kali pertemuan, Jonathan Christie, menang tiga kali dan kalah satu kali, atas Cesar Hiren Rustavito. Pertandingan dimulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, di Court 2, live di iNews TV dan Spot TV. Partai ke-8, di sektor ganda putra, Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana dari Indonesia, berhadapan dengan Ren Siang Yu dan Tan Kiang. Head to Head, dalam satu kali pertemuan, Muhammad Sohibul, Fikri dan Bagas Maulana, menang satu kali, atas Ren Siang Yu dan Tan Kiang. Pertandingan dimulai pukul 13.40 waktu Indonesia Barat, di Court 2, live di iNews TV dan Spot TV. Selanjutnya, partai ke-10, di sektor ganda campuran, pasangan ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinand Syah, Gloria Wijaya, berhadapan dengan wakil Hong Kong, Lee Chun Hei, Teng Te Sia Wu. Head to Head, dalam satu kali pertemuan, Dejan Ferdinand Syah, Gloria Wijaya, menang satu kali, atas Lee Chun Hei, Teng Te Sia Wu. Pertandingan dimulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, di Court 2, live di iNews TV dan Spot TV. Kemudian, di partai ke-12, pasangan Fajar Alfian dan Rian Ardianto dari Indonesia, berhadapan dengan Chang Kochi dan Paul Liwei dari China Taipei. Head to Head, keduanya belum pernah bertemu. Pertandingan dimulai pukul 16.20 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di iNews TV dan Spot TV. Pertandingan dimulai pukul 16.20 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di iNews TV dan Spot TV. Kemudian, di sektor ganda putri, Lani Tria Mayasari dan Ripka Sugiyarto dari Indonesia, berhadapan dengan ganda putri India, Tanisa Krasto dan Ashwini Pon Napa. Head to Head, keduanya belum pernah bertemu. Pertandingan dimulai pukul 16.20 waktu Indonesia Barat, di Court 2, live di iNews TV dan Spot TV. Di partai ke-13, di sektor ganda putra, pertandingan antara dua wakil Indonesia, antara Leo Roli Karnando, Daniel Martin, berhadapan dengan seniornya, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan. Head to Head, dalam tiga kali pertemuan, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menang tiga kali, atas Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan. Pertandingan dimulai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di iNews TV dan Spot TV. Selanjutnya, di sektor ganda campuran, pasangan ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldi, Pita Mentari, berhadapan dengan wakil China, Feng Yangtze, Huang Dongping. Head to Head, keduanya belum pernah bertemu. Pertandingan dimulai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, di Court 2, live di iNews TV dan Spot TV. Di partai ke-14, pasangan ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah, Aisyah Salsabila Putri, berhadapan dengan ganda campuran Malaysia, Tan Kian Meng, live paging. Head to Head, keduanya belum pernah bertemu. Pertandingan dimulai pukul 17.40 waktu Indonesia Barat, di Court 2, live di iNews TV dan Spot TV. Demikian update jadwal pertandingan, babak 16 besar, Indonesia Master 2023, di hari yang ketiga, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.